Wabah pneumonia misterius tengah menggemparkan Wuhan karena dianggap sebagai awal penyebaran virus corona terus meningkat, menyentuh angka lebih dari 5.500 pasien Akhir tahun 2019 lalu, dunia dikejutkan dengan munculnya virus baru ketika beberapa pedagang dari Pasar Grosir Makanan Laut Huanan, Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China positif terpapar coronavirus disease 2019 atau COVID-19 Virus ini sangat mirip dengan virus corona yang ada pada kelelawar Bedsarskov Walaupun belum ada bukti bahwa asal virus COVID-19 ini bersumber dari kelelawar tapi gak ada salahnya, kita mengenal apa itu kelelawar Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang sempurna yang berasal dari Ordociroptera Satwa ini memiliki lebih dari 1.400 spesies di dunia dan 239 spesies di antaranya berada di Indonesia Kelelawar memiliki habitat alami di gua, hutan, bahkan di lingkungan sekitar kita Kalau di perkotaan, biasanya kelelawar akan hinggap di loteng atau atap bangunan Kelelawar disebut sebagai hewan nocturnal yang artinya hewan ini tidur di siang hari dan berburu makanan di malam hari Karena itu, kelelawar memiliki kemampuan observasi yang sangat baik dalam kondisi gelap Kelelawar pemakan buah memiliki penglihatan yang tajam dan indra penciuman yang sangat baik Sedangkan kelelawar pemakan serangga memiliki kemampuan ekolokasi dengan menggunakan gelombang ultrasonik yang berasal dari hidung dan mulutnya untuk mencari mangsa Yang unik, kelelawar memiliki cara tidur dengan menggantung terbalik menggunakan kedua kakinya Karena warnanya yang hitam atau abu-abu, kelelawar sering disebut hewan yang kotor Ternyata sebaliknya, kelelawar termasuk hewan yang bersih karena rajin membersihkan tubuhnya secara teratur Kelelawar diduga merupakan salah satu reservoir alami atau tempat berkembang biak agen penyakit yang dapat berpindah ke manusia Hal ini dapat dijelaskan melalui istilah zoonosis Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya Zoonosis disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, fungi, serta parasit seperti protozoa dan cacing Flu burung adalah salah satu dari sekian penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia Walaupun kelelawar memiliki agen penyakit yang dibawanya Namun jika kita tidak berinteraksi secara langsung dan mengganggu atau merusak habitatnya maka potensi untuk tertular penyakit dari hewan tersebut sangat kecil Selain itu, kelelawar juga memiliki manfaat bagi kehidupan Kelelawar dapat menjaga keseimbangan ekosistem, membantu membasmi hama pertanian bagi para petani, mengendalikan populasi serangga yang berpotensi sebagai faktor penyakit, dan membantu penyerbukan bunga berbagai tanaman buah Dengan adanya virus corona yang berdampak ke seluruh dunia ini dapat menjadi salah satu alasan untuk menerapkan regulasi yang jelas tentang pasar hewan dan perdagangan satwa liar meningkatkan kebersihan dan keamanan di peternakan meminimalkan kontak dengan hewan liar dan menghentikan perambahan hutan serta perusakan lingkungan Kelelawar merupakan bagian dari rantai kehidupan manusia maka diperlukan kesadaran bersama semua pihak untuk melestarikannya demi kehidupan yang lebih baik Dengan menjaga alam, berarti kita juga menjaga kehidupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!